di mana pun kamu menonton kami dan semua yang ada di sini kalau bersuka dalam nama Yesus akan selalu kesukaan dalam diri Tuhan kamu bisa datang masuk dalam rumah Tuhan dan tetap sama ketika kamu datang dalam rumah Tuhan hidupmu mesti berubah sehingga kemuliaan Tuhan kita diubahkan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan bersiap untuk melihat perubahan perubahan dalam setiap area kehidupanmu karena hadirat Tuhan ketika kamu masuk dalam rumah Tuhan itu membawa perubahan perubahan yang ada dalam kehidupanmu terjadi ketika kamu masuk dalam hadirat Tuhan jadi hari ini ada malam lain kita akan masuk dalam dalam firman Tuhan Amen Hallelujah so Father we say thank you welcome to night again kami datang malam hari ini lagi untuk melihat bagian firmanmu Holy Spirit Pro Kudus ajar kami kau adalah guru terbesar dan kau taruhkan firmanmu let your word come out tonight oh God minister life to everyone of us biar firman malam hari ini memberikan hidup bagi setiap dari kami semua yang disini secara fisik atau yang ada online dan semua yang akan menonton setelah kami seperti ini Father tonight we see Holy Spirit kami datangnya roh Kudus berhembuslah atas kami biar firman Tuhan ini membawa api membawa hidup jadi setelah kami mendengarnya hidup kami tidak akan pada sama Father we say thank you kami datang terima kasih we bless your name kami berkati nama at the end of today pada akhir hari ini kami akan betul-betul berkata kami akan bertemu dengan the almighty God kami telah bertemu Tuhan yang mahu kuasa dalam nama Yesus kami berdoa Amen amin praise the Lord terpujilah God bless you for coming again tonight memberkati datang lagi hari ini and for those of us who listen to us from different time zone dan untuk semua menonton kami dari waktu berbeda-beda we want to say good evening from here in Indonesia selamat malam dari sini di Indonesia whatever time you are watching us di jam manapun kau menonton kami God bless you Tuhan memberkati-Mu hallelujah hallelujah so we're going to continue with our digging for treasure kita akan melanjutkan mencari harta seperti kita katakan bahwa harta itu adalah tersembunyi dari mata biasa bisa tersembunyi dalam batu bisa tersembunyi dalam tanah, dalam air bisa tersembunyi juga di atas pohon bisa tersembunyi dalam air dalam tanah tapi membutuhkan seseorang untuk menemukan harta itu minyak yang kita pakai pada saat ini untuk membuat generator kita membuat bobby-bobby kita ada tersembunyi sebelumnya and so it is important that you will discover the treasure that will make your life beautiful jadi sangat penting untuk kita menemukan harta yang membuat kehidupan kita akan sangat indah anytime you discover treasure setiap kali kita menemukan harta it adds value to your life memberikan nilai tambah bagi hidupmu that's why you see people who are carrying treasures of gold, diamond their life cannot remain the same itulah orang-orang yang membawa harta dari emas dari belia hidup mereka tidak pernah sama because treasures are meant to change your life karena harta diperuntukkan untuk mengubah hidupmu so when you discover the treasure that God has given to you jadi ketika kau menemukan harta yang Tuhan tinggal kepadamu you enter into a world you know we have been talking about kingdom wealth kita telah berbicara tentang kajian Tuhan kita akan masuk ke kekayaan itu jadi saya berdoa bagi semua dari kita malam hari ini that truly you will discover the treasure that God has given to you so that you will work in the words that God has also released to you jadi kau juga akan bekerja dalam kekayaan Tuhan telah bersiapkan bagi ibu dan bagian dari saya God wants his children to be on top Tuhan mau anak-anaknya itu ada di atas that's why he said I wish above all things that you prosper and being health even as you're so prosperous bahkan jiwamu juga sehat, sejahtera as a believer we are supposed to be the best in everything we are supposed to be the richest we are supposed to be the richest as happened before in the Bible the Bible says that Job was so rich that he was so rich in the east kita berkata bahwa Ayub sangat kaya di timur karakter yang kita pelajari itu menjadi sangat kaya bahkan semua bangsa iri kepadanya jadi it had happened before jadi jangan berkata bahkan itu tidak bisa terjadi sekarang jadi jangan katakan tidak bisa terjadi lagi sekarang karena Tuhan, the Bible says God Jesus is the same as yesterday, today, and forever karena kita berkata Yesus itu sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya the same God who was with Job who was Abraham who was a rising he is the same God today Tuhan yang sama bersama dengan Ayub Abraham, Isaac, and the Tuhan yang sama pada saat ini what they did to enter such words apa yang mereka untuk masuki kaya seperti itu kalau kau lakukan itu kau juga mendapatkan hasil yang sama so that's why we are going into the world again kita masuk lagi dalam iman Tuhan so let's go to our test we still came at the text we will be using Genesis chapter 26 kita masih lihat kejadian 26 and we started from verse 1 dan kita mulai dari ayat yang pertama and there was a famine in the land beside the first famine that was in the day of Abraham and Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Geriad and the Lord appeared unto him and said go now down to Egypt dwell in the land which I shall tell thee of so join in this land and I will be with thee and will sorry and will bless thee for unto thee and unto thy seed I will give all these countries and I will perform the oath which I saw unto Abraham thy father and I will make I will make thy seed to multiply as the stars of heaven and will give unto thy seed all these countries and in thy seed shall all these nations of the earth be blessed because that Abraham obeyed my voice and kept my charge my commandments my statutes and my laws and Isaac dwell in Gerard kejadian 26 S1 sampai dari ke-6 maka timbulah kelaparan di negeri itu ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada dalam zaman Abraham sebab itu Isaac pergi ke Gerar kepada Abimelech kerajaan orang Philistines lalu Tuhan menapakan diri kepadanya serta berfirman janganlah pergi ke Mesir diamlah di negeri yang akan kuatakan kepadamu tinggallah di negeri ini sebagai orang asing maka ku akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepalamu dan kepada keturunanmu akan ku berikan seluruh negeri ini dan aku akan mendepati sumpah yang telah ku ikerarkan kepada Abraham ayahmu aku membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit aku memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bahasa di bumi akan mendapat berkat karena Abraham tak mendengarkan firman ku dan memelihara kewajiban yang kepadaku yaitu segala perintah ketapan dan hukumku jadi tinggal Isaac di Gerar kita mulai dengan mengatakan bahwa kita telah berkata bahwa ada kelapaan di sudut bumi apa yang terjadi di masa Abraham masa Isaac terjadi juga di dunia pada saat ini ada resesi global banyak hal yang terjadi di dunia pada saat ini terutama dalam dua tahun kebelakangan setelah pandemik ada satu kejatuhan kehancuran yang bisa seperti kelapaan itu yang terjadi di masanya Isaac itu yang terjadi di masanya Isaac dan the Bible berkata Isaac went into Abimelech king of the Philistine on to Gerar dan dikatakan bahwa Isaac pergi kepada Abimelech raja Philistine di Gerar dan salah satu hal yang kita pelajari di mana kita berada akan bisa menentukan apa yang akan diberikan kepada kita kita betul-betul menekankan hal itu dan saya percaya pada siap kita posisi kita di mana itu sangat penting karena Isaac tinggal di mana tempat Tuhan katakan dia tinggal Tuhan memberkati dia karena waktu kita pada hari ini saya tidak mau memulai mengulangi beberapa hal ini yang telah kita belajar sebelumnya saya tidak mau mengulangi banyak hal yang telah kita belajar sebelumnya but one thing that we also emphasize is that you must hear the Lord yang satu kita tegarkan juga kita harus mendengar dari Tuhan you must hear God when you hear the instruction of God you must obey karena kita mendengar instruksi dari Tuhan kita harus taati karena banyak-banyak dari kita kita mendengar tapi kita tidak taat kadang-kadang kita taatnya itu setengah Tuhan ingin 100% tapi Tuhan mau ke taatnya 100% ketika kita taat pada Tuhan sepenuhnya kita akan mendengar 100% hasil di dalam nama Yesus and then we went on to verse 12 and that's what we consider last week itulah yang kita bahas minggu lalu we're going to continue from there to tonight kita akan lanjutkan dari situ malam hari ini Genesis chapter 26 from verse 12 then Isaac sold in that land and received in the same year and hundredfold and the Lord blessed him maka menabulah Isaac di tanah itu dalam tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat sebabnya diberkati Tuhan and the man was great and went forward and grew until he became very great dan orang itu menjadi kaya bahkan kiala makian kaya sehingga menjadi sangat kaya for he had possession of flocks and possession of heads and great store of servants and the Philistine envied him yang mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi setebaik anak buah sehingga Philistine itu cemburu kepadanya I pray that your life men will be envious of you when God has finished dealing with you saya berdoa biar orang-orang akan cemburu kepadamu ketika Tuhan selesai berurusan denganmu men, nation will envy you because of the goodness of God that God has released upon your life bahasa-basa akan cemburu kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan yang dilepaskan bagimu they can't stop it they will not be able to stop it mereka tidak akan bisa hantikan itu karena tangan Tuhan itu ada atasmu the Bible said Isaac sold in that land menambulah Isaac di tanah itu and received in that same year and hundredfold 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 hundred percent dan dalam tahun itu juga mendapat hasil seratus kaya lipat seratus persen today we are going to dwell on this kita akan hantikan ini hari ini he said Isaac sold in that land menambulah Isaac di tanah itu and I remember last week we were talking about what kind of seed you have dan saya mengingat minggu lalu benih apa yang kita punya can determine your harvest bisa menentukan tuayan kita if you were sowing almost dead seed kalau kita menambulah benih hampir mati the seed will not yield good fruit and I remember I showed you that I have practiced agriculture growing up and I see when they plant yam when they plant good quality seed of corn you will see the difference between the yield because the quality of your seed can also determine the harvest ada kualitas minimo kami juga menentukan tuayanmu and if you read in the Old Testament kalau kita lihat di perjanjian lama di buku di dunia di babo talk about when the children of Jesus when they bring in their offering God God instruct them to bring the best Tuhan perintah kepada mereka untuk bawa yang terbaik kita lihat orang ketika bawa persembahan kepada Tuhan they look the most cheap nothing you know the I don't know some right now some people the kind of turn notes mereka ada yang mungkin bejek-bejek uang ada yang kasih yang nominal paling kecil or even the lower denomination inside their wallet yang nominal paling kecil dalam nominan mereka dikasih bersembahan God want you to God deserve the best if you want to enjoy kingdom world give God the best so today I'm just going to emphasize something very important for us when you sow seeds when you sow seeds always know that harvest will come a farmer when he planting seed he knows that maybe in nine months if he stay I don't know the kind of different time season for the crop to grow maybe yam of corn or maize maybe ubi atau jago maize is like three months mungkin tiga tiga bulan ya maybe like six months ubi itu enam bulan out of order different crops atau atau yang lainnya tanaman lain punya waktu berbeda-beda untuk bisa dituai ketika petani menanam benih-benih itu mata mereka itu ada dalam tuayan akhirnya semua hal itu harus terjadi juga pada setiap kita ketika menabur benih selalu percayalah bahwa tuayan itu akan datang kenapa Tuhan mau saya untuk menabur benih karena tuayan akan datang I remember scripture the Bible say as long as there is day and night seed time and harvest we never cease when you plant a day be sure by tomorrow you are going to harvest because that is the principle of God so today we are going to look at what are the type of seed you need to so kita melihat tipe-tipe benih seperti apa yang harus kamu tabur what are the type of seed tipe-tipe benih seperti apa because many of us don't understand that when you sow seed karena banyak kode kita tidak mengerti kita kita menabur benih you harvest kok menuai and so so many people are they 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 should change themselves itu kenapa banyak orang harus ubah diri mereka by not following the principle of God so today we are going to look at different type of seed kita akan lihat hari tipe benih yang berbeda-beda number one yang pertama tight 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 is a form of seed that many people are arguing today banyak banyak orang yang mungkin tidak melakukan hari ini oh perpuluhan itu di perjanjian lama Jesus talk about tight in the new testament tight is the 10% of your income tight is 10% of your profit 10% dari untung tight is 10% of your salary 10% dari gajimu i remember i said i said it before of a man who decide instead of giving 10% he was giving 90% he became so wealthy that he has a fleet of private jets in america because he decided to give god more than what so even the 10% it was more than enough for him this is work if you practice what we are sharing to you you will never be poor again your generation will never be poor again bisnes we make tremendous progress if you practice what we are telling you I remember some years ago I gave us a story of a man the man started a business and then all of a sudden the business started growing tiba-tiba business mulai berkembang and he was paying his tights so one day he came to our general of Asia he said my tight is too big I can't give it to God again how much is this tights so I said why he said ah no he can't he doesn't want to pay tights again okay then our daddy said okay no problem go three months he stopped paying tights in one day satu hari all the staff said they're not going to work again semua sahaja berkata gak mau kerja lagi another before you know sebelum dia tahu all the machine breakdown semua mesin yang ada rusak the man became so poor orang itu dia sangat miskin that he was using his wife clothes his wife a cloth to sew cloth to sew something to wear jadi bahkan dia sampai pakai baju istinya untuk jahit sesuatu pretend don't joke with God don't joke with God concerning tights jangan main-main dengan Tuhan mengenai perpuluhanmu because tight belongs to God karena perpuluhan itu miliknya Tuhan many people are suffering today especially Christians banyak orang Christians sengsara pada saat ini because they don't know the principle of God karena mereka tidak tahu prinsipnya Tuhan tight is not your own perpuluhan itu bukan milikmu God say who should bring all the tight into the storehouse of God berkata kamu harus berikan perpuluhan itu ke dalam rumah Tuhan tight is a spiritual seed perpuluhan itu adalah benih rohani spiritual that when you release it ketika kau lepaskan itu especially into the house of God terutama ketika pada rumah Tuhan God said I will rebuke the devourer for your sake Tuhan berkata aku akan hancurkan pemangsa itu dari untuk kepentinganmu let's go to the scriptures mari baca firman Tuhan so that I'm not just talking I want to let's go to the book of Malachi chapter 3 mari kita buka kita malayaki pasalnya ketiga when you pay your tights sehingga kau berpuluhanmu it is you are sowing the seeds atau menabur benih it is seeds that is both physical and spiritual itu benih yang fisik dan juga rohani spiritual Malachi chapter 3 from verse 8 I'm going to read it Malachi 3 dimulai dan ke-8 saya akan bacakan the bible say will a man rob God yet ye have robbed me for ye say wherein have we robbed thee in tithes and offering ye are caused with a cause for ye have robbed me even this whole nation verse 10 he said bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in my house and prove me now herewith says the Lord of hosts if I will if I will not open if I will not open and pour you sorry if I will not open the windows of heavens and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it Malachi 3 8 sampai dengan 10 firman Tuhan bolehkah manusia menipu Allah namun kau menipu aku tapi kau berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan sepuluhan dan persembahan khusus kamu telah kena kutuk tapi kau masih menipu aku ya kamu seluruh bangsa bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya persediaan makanan dari rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apa aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan banyak orang menderita pada saat ini karena mereka tidak mentaati ini yang harusnya kita curahkan ini kita lakukan setiap kali setiap dari kita memperhatikan perbualan ini saya pastikan mau menikmati kekayaan kerjaan Tuhan karena Tuhan berkata aku akan membuka kekayaan kepadamu bagi kita ketika surgamu terbuka akan ada aktivitas malaikat membawa doamu dan memberikan berkatmu aku akan membuka tingkap ketika pelangit dan mencari pintu untuk terbuka kepadamu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan ketika kita bayar perpuluhan kita banyak sekali hal yang kita bisa detailkan disitu ketika kita bayar perpuluhan kita Tuhan berkata aku akan mengusir dalam pelahap untuk memperlukan untuk memperlukan sumber daya kita yang tidak perlu itu dipastikan ketika kita setia dalam perpuluhan kita banyak orang yang memberikan persembahan tapi mereka tidak bayar perpuluhan mereka perpuluhan itu bukan milikmu ketika kamu tidak bayar perpuluhan kamu mencuri Tuhan dan Tuhan berkata kamu adalah pencuri he said will a man rob God bagaimana manusia mencuri Tuhan yet ye have robbed me tapi betul kau menipu kau menipu menipuku but you ye say wherein have we robbed tapi kami berkata dengan cara bagaimana kami menipu kau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus saya harap kepadamu malam hari ini kau mendengar kami kau mendapatkan gaji kau bisnesman kau bisnesman bahkan kau pelajar kau dikasih uang bulanan in that allowance dari uang bulanan itu as a student sebagai pelajar bayar perpuluhanmu as a salary earner sebagai pendapat gaji at the end of the month pada akhir bulan when you collect your salary 10% of your salary 10% dari gajimu belongs to God sebagai bisnesman 10% dari profitmu adalah perpuluhanmu when you do that saya mau pastikan that you will walk in wealth that God has a mark for you kau akan berjalan dalam kekayaan yang Tuhan sediakan bagimu you will see blessing coming from from right from left from various places kau akan dapat berkat dari kanan kiri atas bawah sasiat itu terjadi bagi orang-orang yang memegang prinsip ini dan hidup mereka tidak pernah sama saya minta kepadamu saudara-saudara dengar saya malam ini tolong kalau kau belum bayar perpuluhanmu kau harus mengubah dirimu kau adalah penyebab dari kemiskinanmu kau adalah penyebab dari kekuranganmu karena bukan iblis saja akan berperang Tuhan berkata Tuhan berkata kau berperang terhadapmu kau bisa perintahkan tanah untuk berperang terhadapmu Tuhan bisa perintahkan bumi untuk berperang kepadamu karena kau mencuri dari dia bayarlah perpuluhanmu sebagai bentuk benih kalau orang berkata kenapa saya harus berperang kalau kau tidak bayar perpuluhanmu kepada Tuhan kau akan bayar perpuluhanmu kepada iblis sakit penyakit hal-hal yang tidak penting yang akan terjadi dalam hidupmu sebelum kau tahu that money you think that you 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 are saving uang yang kau pikir kamu simpan you use it kau pakai itu for the devil untuk iblis you either pay tight to gold dan terima keuntungan dan you pay tight to the devil dan become bankrupt become nothing empty hal-hal apakah seorang pelajar hari ini karena kita berbicara tentang kuasa yang menampu benih kalau kau betul-betul mempelajari pelajar kita malam hari ini judulnya adalah kekayaan kajian Tuhan kalau kau berbicara sejudul adalah kuasa dari menabur benih ketika kau membayar perpuluhanmu Tuhan menguatkanmu Tuhan menggerakkan pasukanan batat atau kajian surga untuk membantumu he said I will open the heavens and pour you out a blessing that there shall be no room to receive it you will walk in abundance when you are faithful in your tithes this will be the blessing it's not your salary that you are earning the things will be coming from favor things will be happening to you you will know some of us here I am a living witness I remember so many years ago because I am faithful to God I have driven many cars but some of the cars that I have driven I did not use my money to buy it and I am talking about good cars some people go because of your faithfulness in your tithe and offering some people can give you house to live like did that he did not even build you can drive cars like you did he used the money to buy some people bila kamu tidak bayar sendiri beli sendiri some people can go and say they want to charter close for you you don't need to spend any money there's always a way God pays people who pay their tithes so I beg you tonight don't change yourself again jangan bohongi lagi dirimu sendiri in paying your tithe dalam membayar perpuluhanmu ketika saya melihat orang-orang ask them I collected my salary or I collected my business lalu saya sudah dapat profit atau sudah dapat gaji itu saya tahu dikit buat saya oleh karena itu saya tidak akan bayar perpuluhan you will see that person continue to be in cycle of poverty kalau kalian lihat orang-orang tersebut terus ada dalam putaran kemiskinan but if you see a man or a woman who is faithful in his tithes tapi kalau kau lihat pria atau wanita yang setia dengan perpuluhan mereka Tuhan selalu promosikan orang itu Tuhan angkat orang itu secara keuangan berikan kebebasan keuangan karena surga atas pria atau wanita itu terbuka saya mengatakan on this tonight because it's one thing that many believers are not practicing saya mengatakan hal ini karena banyak orang percaya tidak mempraktekan hal ini and that's why they remain poor dan itulah kenapa mereka tetap miskin they remain financially difficult financially difficult their experience lack mereka mengalami kekurangan kepermasalahan dan keuangan mereka even though they are coming to church they are born again poor this just simple principle tapi ini prinsip yang sangat simple sangat dasar i see people losing their job because they don't pay their tights ada orang kehilangan pekerja mereka karena mereka tidak bayar perpuluhan people lost opportunity business opportunity because they eat their they eat their tights ada orang kehilangan bisnis mereka karena mereka makan perpuluhan mereka lain kali saya akan ini karena sangat penting untuk kamu sejahtera ada orang mulai satu pekerjaan baru lalu dapat gaji 10% dari itu itu terlalu besar bagimu untuk berikan kepada Tuhan lalu mulai berdebat cek hidupmu dan cek hidup orang-orang yang setia dia selalu ada perbedaan haleluya haleluya Tuhan akan bantu semua dari kita setiap orang yang mendengar saya malam hari ini kau belum bayar perpuluhan harus bertobat minta pada Tuhan untuk pengampunan minta pada Tuhan untuk belas kasihannya dan mulai baru dan lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu di dalam nama Yesus yang kedua persembahan persembahan itu berbeda dari perpuluhan kalau saya tanya kenapa itu persembahan adalah satu hadiah yang kita berikan secara sukarela that you give to us in the church in the ministries di pelayanan terutama di dalam rumah Tuhan that same scripture we read in Malachi he said you have robbed me in tight and offering kau mencuri dari aku dari perpuluhan dan persembahan khususmu bawa perpuluhanmu ke dalam rumah Tuhan berikan persembahanmu bawa persembahanmu yang you bring to the house of God that's what the church use also to minister to others bawa persembahanmu ke dalam rumah Tuhan itu juga yang dirijak pakai untuk melayani orang lain he will say okay I can go and give the homeless and all that kind of no that is not an offering oh thank you spirit of God because he bring your offering into the house of God let's look at Malachi chapter 3 verse 3 mari kita lihat Malachi 3 yang ketiga he said and he shall sit as a refiner and purifier of silver and he shall purify the sons of Levi and push them as gold and silver that they may offer unto the Lord and offering in in righteousness God want your offering must come with a pure heart your offering must be pure he said that they may offer unto the Lord and offering in righteousness so people bring offering that is defy that's why God we don't look at it he said I'm giving him offering now but you gave offering gradually when you are bringing your offering you rejoice you will be glad when you are bringing your offering some people who squeeze their face hmm when they call for offering they begin to complain the moment in their hearts God is watching you when you are bringing your offering they are excited oh I am glad that I can bring something into the house of God you will see how the result is going to come when you are excited when you are happy when you are coming with the heart with gratitude to offer to God your offering I am privileged that I can I am a part of people that can contribute to see the growth and the wave of the church because it is your offering my and my offering that can be used to build the church to expand this kingdom our offering is so important so that's why when you are coming to some people they come to churches that are giving God the best after you have that 90% that is still remaining with you give God good offering Ephesians chapter 5 verse 2 Ephesians 5 2 we are going to continue with this topic again Ephesians chapter 5 verse 2 thank you Jesus he said walk in love as Christ also had loved us and has given himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savour Ephesians 5 ayat yang kedua dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Christus Yesus juga telah mengasih kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah he said your offering and sacrifice to God for a sweet smelling savour persembahan dan korban yang harum bagi Allah our offering to God bring God good aroma persembahan kita pada Tuhan memberikan aroma yang baik bagi Tuhan when you bring your offering to God it's like giving God a sweet aroma seperti memberikan aroma yang sangat baik kepada Tuhan good perfume when he smell that perfume ketika dia mencium perfume itu he said wow wow like when you smell good perfume that people wear ketika kita mencium perfume yang baik ketika orang pakai ketika kau melewati mereka ketika kau jabat mereka you want to shake the hand again because the aroma is so refreshing that is how our offering is to God seperti itulah that's why in the olden days when the children of God when the Israelite are offering something to God ketika seserah memberikan sesuatu pada Tuhan mereka bakar itu and the smoke goes to heaven dan asapnya itu kenaikan ke surga jadi aroma itu kenaikan kepada Tuhan itulah kenapa Solomon bersama seribu persembahan kalau bersembahan kepada Tuhan bisa bayangkan ketika membunuh itu terus membakar itu tercium sampai ke surga di tengah malam Tuhan mengunjungi dia saya berdoa hari ini bahwa Tuhan akan mengunjungimu sebagai hasil dari persembahan di dalam nama Yesus dan way to that Solomon became one of the richest man on earth that gold and silver they were like dust in his backyard because 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 he gave God a wonderful offering ask yourself 16 16 29 thank you Jesus I wish I wish somebody to play this keyboard here thank you Lord thank you father thank you Jesus 1st Chronicles 16 verse 29 thank you Holy the Bible said give unto the Lord the glory due unto his name bring an offering and come before him worship the Lord in the beauty of holiness give unto the Lord the glory due unto his name bring an offering come before him and worship the Lord in the beauty of his holiness your offering is a form of worship when you bring good offering to God it says it's a sign of worship to God the Bible says God is looking for do that we worship him in truth and in spirit when you worship God with your offering expect God to visit you hallelujah the Bible said God visited Solomon after Solomon offered a thousand bond offering salam persembahan seribu program persembahan tell people when you I've tried it I've tried it oh saya telah mencoba hal itu of giving God something wonderful untuk berikan kepada Tuhan satu hal yang sangat baik dan secara Isa saya melihat hasilnya langsung kita berkata Isa penabur tanah itu dan dia menerima seratus kali lipat terima kasih Yesus terima kasih God want your offering Tuhan mau persembahan dia mau penyembah itu adalah bentuk benih banyak dari kita makanya kita tidak berikan persembahan kepada Tuhan kita masih bicara tentang persembahan ada persembahan yang berbeda beda hal yang saya akan bicara malam hari kita lanjutkan dari sini minggu depan Jesus story kita bicara tentang bentuk bentuk benih kita bicara tentang perpuluhan talk about offering but we didn't go deep because we are going to talk about different offerings we will talk about that one somewhat that time next I want to quickly mention before we go tonight is sacrificial seed adalah benih persembahan pengorbanan sacrificial seed benih pengorbanan David said in first king di satu raja-raja chapter 17 ayat pasal 17 ayat 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 itu 16 but when I'm going to read it's a long scripture but I will just take some part first king chapter 17 ayat 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 2 Samuel chapter 24 verse 24 kita akan baca dulu 2 Samuel 24 ayat 24 24 thank you lord this is david any doubt lay it out the bible say and the king said unto Arunah nay but I wish I will surely pay by it of thee at a price neither will I offer sorry neither will I offer bond offerings unto the lord my god of that which does not cost me nothing so david bought the threshing floor and the oxen for 50 shekel of silver 2 Samuel 24 ayat 24 tapi berkata raja kepada Araunah bukan begitu melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allah ku korban bakaran dengan tidak membayar apa apa sudah itu daud membeli tempat pengirikan dan lembu lembu itu dengan harga 50 shika perak devin you the principle of God that when you give God a sacrificial offering you are going to get resort even the people who are on the other side the people who are saving the devil they know the devil when the devil requires sacrifice for them they give devil something and they see the result David said I will not give to God what does not cost me when you give God sacrificial offering you are looting your heaven you will see what God will do in your life next time we share berikutnya kita belajar lagi kita akan dekankan hal ini sacrificial offering open some doors that nobody can open David said I will not offer unto God what does not cost me ada kata aku tidak perlu bayar apa apa let's read one scripture then we close for tonight first kings chapter 17 verse 18 8 to 16 history of a woman who who give a sacrificial offering ada cerita tentang seorang wanita yang memberikan pengorbanan first king chapter 17 verse 8 thank you Jesus the bible say and the word of the lord came unto him saying arise get thee to zarifite which belong to zidom and dwell there behold i have commanded a widow whom i am dare to sustain thee sorry sir can you repeat the verse first chronicle sorry first kings chapter 17 from verse 8 verse yes verse continue yes verse 10 so he arose and went to zerifite and when he came to the gate of the city behold the widow woman was there gathering of sticks and he called to her and said first me i prayed a little water in a vessel that i may drink and as she was going to fetch it he called to her and said bring me i prayed thee a muscle of bread in thy hand and she said as the lord thy god liveth i have not a cake but an handful of meal in a barren and a little oil in a cruise and behold i am gathering two sticks that i may go in and dress it for me and my son that we may eat it and die and Elijah said unto her fear not go and do as thou hast said but make me dare of a little cake first first and bring it unto me and after make for thee and for thy son 1 raja 17 8 sampai dengan 13 firman Tuhan maka datanglah firman Tuhan kepada Elia bersiaplah pergi ke sarfat yang termasukulah sidon dan diamlah di sana ketahui lah aku telah memberitakan seorang janda untuk membeli kau makan sudah itu ia bersiap lalu pergi ke sarfat setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu tampalkan di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api ia berseru kepada perempuan itu katanya cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum ketika perempuan itu pergi mengambilnya ia berseru lagi cobalah ambil juga bagiku sepotong roti perempuan itu menjawab demi Tuhan alamu yang hidup sungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun kecuali segam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli nah sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagian aku dan setelah kami memakannya maka kami akan mati tapi Elia berkata kepadanya janganlah takut pulanglah buatlah seperti yang kau katakan tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu verse 14 for thou says the Lord God of Israel the barren of me shall not waste neither shall the cruise of oil fail until the day that the Lord sended rain upon the earth and she went and did according to the saying of Elijah and she and he and her house did eat many days and the barren of meal wasted not neither did the cruise of oil fail according to the word of the Lord which he speak by Elijah ayat 14 sampai dengan 16 sebab beginilah firman Tuhan ala Israel tepung dalam tempahan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi lalu pergi lah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan berapa waktu lamanya tepung dalam tempahan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia kita akan lanjutkan dari sini hari berikutnya kita bertemu lagi tapi satu hal yang setiap anda tahu wanita itu mau persiapkan makanan terakhir dia itu adalah makanan terakhir bagi dia dan anaknya lalu mereka akan mati tapi dia bertemu dengan perwakilan dari Tuhan yang maaf kuasa dalam diri Elia Elia itu membawa hadirat Tuhan dia adalah berbicara tentang firman Tuhan dan dia berkata kepada wanita itu persiapkan makanan bagiku berikan padaku dulu dan setelah itu kau bisa berikan bagimu dan anakmu kalau misalnya lihat seperti, oh kamu turun jahat kenapa saya suka makanan terakhir saya bagiku ketika saya selesai makan, kami makan apa manusia itu berpikir seperti itu tapi Tuhan tidak seperti itu kalau kau taat kepada Tuhan kau akan aktifasikan hal supernatural amin kita berkata wanita itu mentahati Elia dia memberikan roti bagi Elia saya percaya ketika dia membuat roti bagi Elia itu hal itu mulai bermotifikasi the Bible said at the end of the day pada akhirnya kita berkata dia membuat Elia dia membuat anaknya dia membuat anaknya dia membuat rumah tangganya bagaimana makanan terakhir itu bermotifikasi? tangan Tuhan saya berdoa bagimu bahwa benih pengorbanan yang kau berikan akan bermotifikasi kita akan hentikan di sini malam hari ini jadi kita bisa renungkan apa yang kita pelajari kita telah berbicara tentang kuasa menabur benih dan saya bilang satu benih yang harus kamu tabur adalah persembahan dan perpuluhanmu ketika kau bayar perpuluhanmu itu adalah benih ketika kau kasih persembahan itu adalah benih lalu ketika kau berkorban saya akan bicarakan lain waktu tanpa banyak perbedaan perkorbanan Anda bisa pelajari itu saya kasih gas besar saja salah satu bentuk benih lainnya adalah pelayanan saya akan berhentikan di sini begitu banyak yang Tuhan ingin melakukan dalam kehidupan kita Tuhan ingin melakukan dalam kehidupan kita Tuhan ingin melakukan dalam kehidupan kita jadi kita bisa bertahta atas dunia ini kita bisa berdominasi kita akan penuhi bumi kita hanya bisa lakukan itu kalau kau mengikuti prinsipan Tuhan saya berdoa bagi semua dari kita kalau kita akan mentahati Tuhan kalau kau taat kepada Tuhan bersiaplah untuk berjalan dan menikmati kekayaan keajaan Tuhan mari kita berdoa oh terima kasih ya Ruhu Kudus Bapak kami berterima kasih malam hari ini terima kasih yang kau mengajarkan kami firmanmu firmanmu adalah hidup Bapak kata firmanmu memberikan hidup dan memberikan pengertian hal yang mudah tonight you have brought your word to us kau telah berikan firmanmu pada kami ya Tuhan malam hari ini Lord have possible obedience bantukan kami untuk taat for those of us listen to me tonight those of us listen to me tonight that you have been disobedient in one area or the other kau tidak taat dalam ada satu atau lainnya ask God for mercy minta pada Tuhan untuk kemurahannya say Father give me a give me an opportunity a fresh opportunity ringan kepadaku kesempatan yang baru let me start a fresh today biar aku mulai satu hal yang baru hari ini ya Tuhan so that I will walk and live and enjoy and enjoy the wealth of the kingdom of God but as many of us that are listening to me if you don't have a relationship with Jesus you can pay tight but God will not accept it you can give a friend God will not accept it God want first of all you you want a relationship with you you want your heart so that when you bring your friend you will say like it said to Abraham my friend God want to make you his friend if you have no surrender your life to Jesus if you have no surrender your life to Jesus say Lord Jesus come into my life masuk dalam hatiku hidupku forgive me all my sin ampuni semua dosa-dosaku I receive you as my personal love and savior write my name in the book of life dalam kitab kehidupan thank you for accepting me in Jesus name in Jesus name so first I pray for everyone under the sound of my voice those are the words that are giving their life unto you for as many of us that have been faithful in our tithing offering God bless everyone let our life begin to people begin to be to see your glory in our life as we obey your voice we just want to say thank you tonight we are grateful father in Jesus mighty name we are praying amen God bless you